Intro Mabes Polri gelar kasus pembunuhan ibu anak di Jakarta. Dalam gelaran perkara ini hadir keluarga korban Astrid Manafe, Lail Makabe, serta kuasa hukum keluarga korban. Kuasa hukum menyampaikan beberapa poin kejanggalan kasus tersebut kepada pihak Mabes Polri. Mabes Polri akhirnya menggelar perkara kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lail Makabe yang ditangani Polda NTT di Jakarta. Dalam gelar perkara yang berlangsung di Mabes Polri ini juga dihadiri keluarga serta kuasa hukum keluarga korban. Kuasa hukum keluarga korban mengatakan dalam gelar perkara pihaknya menyampaikan beberapa poin penting yang dinilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lail di mana ketidaksesuaian antara rekonstruksi dengan hasil otopsi sejak jenasa ditemukan. Selain itu juga kuasa hukum mempertanyakan handphone milik Astrid Manafe yang belum tahu kejelasannya di mana dan apakah sudah ditarik datanya dari provider atau belum oleh Polda NTT. Kuasa hukum keluarga korban juga menambahkan dalam kasus ini tidak ada alat bukti yang kuat untuk menjerat pelaku Randi Bajide dengan pasal 338 maupun 340 karena seluruh bukti yang dimiliki Polda NTT merupakan bukti petunjuk dan keterangan dari Randi sebagai tersangka. Sehingga sangat lemah jika bukti itu dijadikan sebagai bukti di persidangan. Selain itu pihaknya juga sudah menyampaikan ke Polda NTT terkait sejumlah saksi yang hingga saat ini belum dipanggil untuk diperiksa. Perbedaan hasil otopsi dengan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh pihak Polda yang mana jelas di rekonstruksi tidak ada adegan pemukulan ataupun adegan kekerasan lain selain daripada pencekikan. Kita pertanyakan terkait dengan hasil otopsi dan kita sudah sampaikan kepada Karawa Sidik. Yang mana hari ini Karawa Sidik juga didampingi oleh dari Dirtipidum Mabes Polri maupun jajarannya sudah mengatensi perkara kita jadi harapan kami setelah hari ini nantinya pihak Bar Eskrim berkenan untuk mengambil alih atau setidaknya perkara ini bisa disupervisi secara menyeluruh di Polda NTT. Kuasa hukum keluarga korban Astrid Manafe dan Lailma KB berharap dengan dilakukannya gelar perkara ini Mabes Polri dapat mengambil alih penanganan kasus tersebut untuk mengungkapkan pelaku lain.